Ribuan penumpang kereta api liburan Natal dan Tahun Baru mulai memadati Stasiun Gambir Jakarta Pusat. Lebih dari 7.000 penumpang kereta api jarak jauh diberangkatkan dari Stasiun Gambir ke berbagai tujuan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kepadatan penumpang kereta api jarak jauh jelang libur Natal dan Tahun Baru sudah terlihat peningkatannya di Stasiun Gambir Jakarta Pusat. Para penumpang ini sengaja berangkat lebih awal melalui moda transportasi kereta karena alasan ketepatan waktu dan kenyamanan. Ada 7.851 penumpang kereta api dengan jurusan Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Bandung hari ini diberangkatkan dari Stasiun Gambir. PT KAI menyiapkan 63 perjalanan kereta api setiap harinya. Hari ini sebanyak 63 KA, dengan rincian dari Stasiun Gambir sebanyak 32 KA, dari Pasar Senen sebanyak 31 KA. Untuk Stasiun Gambir volume keberangkatan terpantau sebanyak 7.851 penumpang. PT KAI Dawab Satu Jakarta telah menetapkan masa Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada tanggal 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Dari Jakarta, Asmen Benef, TV One, mengabarkan. Dari Jakarta, Asmen Benef, TV One, mengabarkan.